Masyarakat Kabupaten Moraenim menggalakkan program budidaya ikan dan sayur dalam ember atau budik damber Rabu 28 Juli. Program ini dilakukan agar masyarakat tetap survive di tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Ketua Agu Biofog Kelompok Wanita Tan atau KWT Tegal Serasan Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Moraenim Rumiyati mengatakan kelompok KWT Tegal Serasan ini berdiri tahun 2015. Empat tahun kemudian sempat dilakukan perubahan kepengurusan. Selama ini sudah berbagai kegiatan menanam tanaman obat keluarga atau toga karena aktif juga di kepengurusan PKK Kecamatan Lawang Kidul. Pada tahun 2019, pertengahan menjadi binaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Moraenim dan mulai mengikuti kegiatan dan pelatihan yang salah satunya pelatihan budak damber yang tujuan awalnya untuk mengatasi stunting. Dibantu dari berbagai pihak, mulailah mengoptimalkan lahan ukuran 17x15 meter di samping kantor desa Tegal Rejo dengan berbagai tanaman obat produktif dan budidaya ikan dalam kolam terpal serta budak damber untuk yang murah, efisien, dan efektif di rumah-rumah terutama yang tidak memiliki lahan luas. Nah, untuk meminta informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan seripoku.com Agda Ardhani yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Ardhani. Halo Ardhani, selamat siang. Halo, asok. Ardhani, bisa dijelaskan sejak kapan dan bagaimana prosesnya program budidaya ikan dan sayur dalam ember ini di Kabupaten Moraenim sana? Baik, ini saya jelaskan. Ibu Rumiyati ini sebelumnya aktif di PKK Long Kidul. Dan dia juga sebelumnya menanam toga. Pada tahun 2016, ada program dari Dinas Tanaman Pangan Moraenim menawarkan program budik damber, yaitu mediakan pangan, hewani, dan sayuran di dalam ember. Nah, dari sinilah mulai dilakukan secara intensif dengan dibina oleh Pemda dan stakeholder, bekerjasama dengan stakeholder perusahaan yang ada di Moraenim, mulai melakukan budik damber. Awalnya, anggotanya sedikit, hanya belasan. Tetapi saat ini telah puluhan. Karena mereka tertarik dengan budik damber ini. Karena telah memberikan efek yang positif untuk keluarga mereka dalam hal pemenuhan tangan. Itu. Oke, Arden, bisa dijelaskan apa sebenarnya manfaat setelah mereka melakukan budik damber ini? Ya, baiklah. Mampakannya cukup banyak sebenarnya. Budik damber ini selain menjadikan pangan keluarga dengan mempertahankan hewani dan sayuran, dalam kondisi sehat dan segar, mereka juga bisa menjaga lingkungan. Karena kelompok tan ini akan mempahankan barang-barang bekas. Seperti ember, ember bekas, bekas cet, atau gelas-gelas bekas yang dibuang oleh masyarakat. Sehingga bisa sekalian membersihkan lingkungan. Itu. Oke, bagaimana? Untuk pemasarannya sendiri seperti apa informasinya? Nah, untuk pemasaran mereka sangat mudah. Karena selain mereka sudah ada langganan pecah lele, pedangga pecah lele, selain ada langganan, mereka juga selain mengkonsumsi sendiri, telah mempunyai pelanggan tersendiri. Yang ini dengan memasarkan melalui sosmed. Karena masyarakat merasa sehat, karena ikannya dipelihara dengan secara higienis. Oke. Untuk hasil budik dambernya ini, apa saja ikan yang dibudidaya di sana? Untuk saat ini adalah ikan lili. Oke. Apakah nanti akan ada inovasi baru terkait budik damber ini? Untuk saat ini, mereka akan mengembangkan secara ini, apa itu? Mereka mengembangkan arisan. Jadi, anggota yang tidak ada modal, mereka bisa membantu dengan secara arisan. Untuk modal berdasarkan arisan. Baik. Tribunan, tadi jurnalis kami juga sempat pelakon wawancara dengan Kadis P3A Kabupaten Mora Enim, Vivi Mariani Elak, dan kemudian kasih sumber daya pangan, Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Mora Enim. Dan berikut liputannya untuk Anda. Yang lain juga untuk membantu gizi masyarakat. Jadi, pelatihan tadi ada dua kegiatan? Ya. Jadi, budidaya ikan damember, dan pelatihan untuk membuat kek dan menghiasnya. Jadi, dibagi dua kelas. 30-30. Pelatihan tadi kita kerjasama dengan apa? Kerjasama dengan Basnas untuk bantuan sesudah pelatihan, yang berupa peralatan. Kemudian kerjasama dengan Dinas Perikanan untuk bantuan bibir ikan. Sasaran peserta kami minta dari orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Ada sebagian mereka mu'alaf, ada sebagian itu memang ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan untuk menambah perpunan yang keluarga. Nanti pelatihan mereka dia milih yang mana mereka mau berminat. Pelatihan ini dengan masa pandemi sekarang? Singkron sekali. Singkron sekali. Jadi, itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan ke depan ada yang berhasil, bisa ditingkatkan bantunya berupa apa yang lebih bisa berkembang. Apa harapan kita ke depan? Harapan ke depan itu sebenarnya nanti akan kami evaluasi pelatihan ini. Kalau memberikan efek dan dampak yang signifikan, kami ke depan berharap bisa melatih lebih banyak orang lagi dengan pelatihan-pelatihan yang memang mereka butuhkan dan berharap ada juga bantuan-bantuan dari pihak lain, misalnya dari CSR dan lain-lain, untuk ikut membina dan ikut membantu mereka sesuatu dan kerasan akan pelatihan. Yang berbaru, memanfaatkan saja yang ada. Kemudian bibir sayur. Bibir sayur tidak harus baru juga, bisa memanfaatkan dari sisa... Sisa belanjari pasar. Iya, sisa belanjari pasar. Misalnya sayur kampung itu, bagian atasnya dimasak, bagian bawahnya yang berakar itu dipakai untuk jadikan bibir. Kemudian penggunaan arang sedikit dan kanah hitam. Kemudian bibir ikan. Dan pakan ikannya sedikit. Pakan ikan juga bisa disiasati dengan mencampur antara pemberian pelet dengan sisa sampah dapur juga. Misalnya dari sisa ayam dan ikan yang dimasak, dijerbus, diberikan kepada ikan lainnya. Berarti ini bisa dilanfaatkan untuk lahan yang sekitar 2-3 meter itu bisa dilanfaatkan? Bisa, sama bisa. Kalau misalnya lahannya juga tidak memungkinkan, sementara embernya mau dipasang banyak, bisa dibikin rak kayu. Jadi diitingkat. Bertingkat ya? Iya, bertingkat. Solusinya? Iya, solusinya. Ini sangat menjadi solusi untuk di masa pandemi ini. Karena masyarakat diharuskan untuk berada di rumah. Sementara di rumah itu harusnya ada kegiatan yang produktif. Iya, pertama harus ada kegiatan yang membangkitkan rasa bahagia. Biar imunnya naik. Karena itu kan memelihara ya. Memelihara sesuatu itu menimbulkan kebahagiaan. Kemudian manfaatnya itu bisa dimakan. Dan menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang juga. Sudah dibuktikan oleh kelompok wanita tani tengah serasa. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengatakan Anda untuk selalu meratakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Kedananda Bustata Kuryang Petugas, meminundur diri, Terima kasih. Dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.